Sehingga kayak perhatian bisa ada waktu untuk melakukan banyak hal gitu Masih bisa fokus melakukan banyak hal Kak Din Sekarang udah gak pake karakternya lagi aja lah Gak tau ya Yang mau aja lah, karakternya pertama yang mau Ngantri kak Ngantri kak Awal-awal sih nyokap sih ngedesak banget sama bokap ya Tapi bokap kak udah alhamdulillah Eh alhamdulillah Sorry sorry Nyokap sama bokap sih awal-awal pada ngedesak ya Sekarang menikah Cuman Ya aku sih gak nyalain gitu Maksudnya Sampai memang kita di Indonesia ini Seperti kayak Udah menikah belum belajar Wajar lah gitu Tekanannya sangat banyak sekali Apalagi Kita sangat orang-orang yang intens banget ya Dikirin masalah pasangan seperti itu Mungkin dari aku sendiri sih yang orang yang sedikit rumit gitu Orang yang mungkin Mungkin merasa bahwa Munika tuh Sekali Dalam seumur hidup gitu Terus munika juga harus ketemu dengan orang yang pas Jadi tidak masalah Dalam memilih gitu Makin ambil Kak ini Dukal kebengkel kayak apa yang perfeksionis sih Kayaknya harus Dikirin Tapi yang paling penting adalah Harus cocok gitu aja Oke kak Karakternya harus cocok gitu Oke kak ini kemaren Kamu baru dapet ucapan selamat juga dari Ayu Di Kalo di Indonesia Ayu Terus abisnya pada Bertengkar kayaknya Ini serta gelapanya Iya Iya kak gimana sih kak Siapa tau ya Putri Sarah tuh Dapet ucapan dari Ayu Dan kamu juga masih dijodoh-jodoh kan dengan Ayu Ting Ting Sama Ayu so far sih Baik-baik aja ya Iya Terus Beliau itu kalo gak salah sih Ucapinnya Bagi direct message malah aja Di awal Ucapin Komen Ucapinnya Ucapinnya Terus Ucapin bales aja Terima kasih Bagi temen kan Harusnya Ucapin lah Ucapin lah Dan bukan cuman Ayu Semuanya juga begitu Besarnya ada temen-temen juga Ucapin juga lah Koleh berkolehan-kolehan Itu kan hari bahagia Jadi kita harus Sebut bahagia Juga harus sebut bahagia Kalo mereka bahagia Tapi Tapi respon kamu gimana sih kak? Maksudnya Saya gak tau ya Gimana harus Ngomongnya ya Karena kalo fans kan Memang punya hak untuk Bersuara gitu Gak mungkin juga Saya nutupin mereka Jangan ngomong kayak gitu Jangan ngomong kayak gitu Jadi Kapan apapun yang terbaik lah Buat semuanya Seperti itu Untuk berita terkini Hiburan dalam Dan luar negara Jangan lupa Like, Comment, dan Share Toyondong Channel Agar anda tidak ketinggalan Cerita baru Seterusnya Terima kasih